Tadi yang disampaikan Pak Kiai, yang terakhir, perlu Menteri Pondok Pesantren. Jangan tepuk tangan dulu. Saya tadi udah bisik-bisik ke Menteri Sekretaris Negara, Prof. Pratekno. Dia ini dulu Rektor Universitas Gajah Mada. Tanya, mana Prof ini, diapain 500 siswa ini? Kita akan beri Biasiswa. Coba lihat di medsos, di jejer kan di sini, pas DNA di pidato, gini-gini, saya di dekatnya. Itu tahun 55, saya lahir aja belum. Lahir saya tahun 61, itu pidatonya tahun 55, logikanya nggak masuk. Iya kan? PKI dibubarkan tahun 65, saya masih balita. Baru umur 3 tahun, 3-4 tahun. Nah logikanya udah, namanya fitnah, ya seperti itu. Tapi yang saya heran, kok ada yang juga percaya? PKI dibubarkan, saya masih balita. Terus jajungku itu PKI, PKI balita, sampai ya ada. Ya, ya. Huh. Terus jajungku itu PKI, 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 Pesi. Kepala. Berbahagia sekali, senang sekali, Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di Pondok Pesantren Al-Karimiyah ini. Dan juga ke beberapa lokasi tadi di Kabupaten Sumeneb dari pagi sampai sekarang, nanti masih ada taman lagi setengah 10 acara di Surabaya. Saya minta kepada kita semuanya untuk mengingatkan entah temannya, entah tetangganya, entah tetangga lain kampung. Kalau ada isu-isu terutama yang di media sosial, itu jangan langsung dimakan mentah-mentah. Media sosial sekarang ini sudah gudangnya, yang menyeisu, yang menyeis fitnah, yang menyeis kabar bohong. Disaring dulu, jangan membaca langsung emosi, langsung marah. Padahal itu tulisan atau kabarnya enggak jelas siapa yang membuat, siapa yang… Karena akun-akun palsu itu sekarang banyak sekali, hati-hati kita mencernak. Saya itu sejak awal sudah di… Itu Presiden Jokowi, ante aseng. Wah saya jawab, enggak jadi lagi, ante aseng, ganti. Saya jawab lagi, ganti, Presiden Jokowi diktator. Ganti lagi, wajah kayak gini diktator, gimana? Ada enggak ini wajah diktator? Masa terakhir, Presiden Jokowi itu PKI. Waduh masalah. Saya itu coba lihat di medsos. Dijajirkan di sini, pas di NID pidato, gini-gini, saya di dekatnya. Itu tahun 55. Saya lahir aja belum. Lahir saya tahun 61. Itu pidatonya tahun 55. Logikanya enggak masuk. Iya kan? PKI dibubarkan tahun 65. Saya masih balita. Baru umur tiga tahun. Tiga, empat tahun. Nah logikanya udah, namanya fitnahnya seperti itu. Tapi yang saya hirang, kok ada yang juga percaya? Saya enggak ngerti juga. Nah logikanya kan enggak masuk. PKI dibubarkan, saya masih balita. Presiden Jokowi itu PKI. PKI balita, kok ya ada. Ganti lagi orang tua lah. Sudah kemana-mana fitnah. Itu semua. Apalagi kalau sudah menuju ke kontestasi politik. Sudah. Oh no, apun percaya orang otom-otom itu. Dicek betul. Disaring betul. Logikanya masuk tidak. Tidak. Tapi itulah negara sebesar kita Indonesia. Sebetulnya kita biasa lah ada. Yang paling penting, semakin banyak hal yang enggak baik itu, semakin menjadikan masyarakat matem. Semakin menjadikan masyarakat dewasa. Semakin menjadikan masyarakat cerdas. Wah itu hanya bohongan. Wah itu hanya apus-apusan aja. Gue harus disaring. Saya kira itu titipan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Tadi yang disampaikan Pak Kiai. Yang terakhir, perlu Menteri Pondok Pesantren. Jangan tepuk tangan dulu. Itu menjadi masukan bagi saya. Dulu, waktu saya memutuskan Hari Santri, itu juga dari usulan Pak Kiai di Pondok Pesantren. Iya. Baru kita putuskan. Nah ini juga sama, ada usulan dari Pak Kiai lagi. Ya nanti dihitung-hitung. Gimana? Ya dikalkulasi. Memang semuanya harus dikalkulasi, dihitung. Saya mendapatkan informasi, sekarang Santri di seluruh tanah air ini ada 9 juta. Sangat banyak sekali. Jadi memang harus ada yang ngurusi, yang memperhatikan apakah perlu Menteri Pondok Pesantren atau tidak. Ya dihitung dulu. Jadi enggak saya jawab di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, Untuk marilah kita bersama-sama menjaga persaudaraan kita, ukuah islamiyah kita, menjaga persaudaraan kita, ukuah watoniyah kita, dan yang lebih besar lagi ukuah basariyah kita. Pertama, negara-negara kita Indonesia, jangan sampai ada hal-hal kecil yang itu membesar negara-negara gesekan atau isu-isu yang sering sekali kita baca di media sosial, hati-hati, saya juga titik pesan. Yang namanya media sosial itu hati-hati, disitu yang banyak isu, isu itu belum tentu, yang namanya benar atau enggak benar itu disaring. Yang namanya hoax, kabar bohong, banyak sekali di media sosial, jangan segera dipercaya, kita lihat dulu, kita carikan informasi yang lain, benar enggak sih kabar seperti itu. Karena kalau tidak, kita hanya akan diadu domba terus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalau sudah kita lihat seperti aganistan, penyatukan kembali itu begitu sangat sulitnya. Inilah titipan yang saya sampaikan. Yang kedua, menjawab apa tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Yajih Ahmad Fauci Jani. Mengenai 500 siswa berprestasi yang sekarang juga ada di sini. Saya tadi sudah bisik-bisik ke Menteri Sekretaris Negara, Profesor Pratekno, dia ini dulu Rektor Universitas Gajah Mada. Tanya, gimana Prof ini, diapain 500 siswa ini. Kita akan beri biaya siswa, tetapi diseleksi. Ya, mesti dengan seleksi. Kalau enggak ya, kalau tidak kualifikasinya masuk. Karena yang kita ingin tuju adalah perguruan-perguruan tinggi yang paling baik untuk siswa-siswi santri dari Madura. Nanti, biar di koordinir oleh Pak Yai Yajih. Karena apa? Nantinya, 15-20 tahun yang akan datang, akan terjadi kompetisi dan persaingan global yang akan sangat sengit. Kita memiliki sumber daya alam, tetapi kalau sumber daya manusia ini tidak kita benahi, tidak kita siapkan, tidak kita perbaiki, kalah, bersaing kita sangat betul. Bersaingannya betul-betul, touch. Tapi kuncinya ada di persiapan, perbaikan-perbaikan sumber daya manusia yang kita miliki. Saya sangat senang sekali, kalau nanti yang 500 ini diseleksi bisa masuk semua, Alhamdulillah, saya senang. Baiklah, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya yakin dengan berdaya manusia yang baik, kita akan jadi pangifat, dan bangsa, kota negara kita juga akan menjadi negara yang hebat dan kuat. Jadi negeri yang bahagatun, toibatun, barobun, babur, negeri yang adil dan makmur serta sejahtera. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang lain ini. Terima kasih, Matur, Sakalangpong, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Pembawamanan Asrama Santri Putra, Mahathafid Al-Amin Perenduan, dimulai pada tahun 2016. Pembawamanan Asrama Santri Putra,